yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother gimana nih kabar lo semua bro kembali lagi di konten bacotin game ya kemarin gue dapat pertanyaan yang menarik beberapa hari lalu ada yang nanya ke gua di channel ini yaitu pertanyaan dari jalaludin channel dia menanyakan ini cara rekamnya gimana Bang spill dong alat-alatnya Oke jadi mungkin buat lu ada yang penasaran atau pengen tahu gimana sih caranya supaya kita bisa jadi ya konten kreator lah ya konten kreator terkait gaming entah itu YouTube atau tiktok ataupun apapun disini mau coba share mulai dari alat apa aja kemudian software apa aja dan skill apa aja mungkin ya let's go cuy menurut gua se-minimal minimalnya lu mau bikin konten kreator atau jadi di konten kreator itu lo butuh dua kebutuhan yang pertama adalah PC atau laptop lu ataupun lu kalau lewat gamingnya di HP berarti HP lu ya mobile gitu mobile device yang kedua adalah aplikasi untuk merekam tapi disini gua bakal fokus untuk yang di PC atau laptop aja untuk yang HP bisa atau video orang lain lah jadi untuk pertama PC atau laptop ya lu harus punya nih karena kan gamingnya dari situ dari di PC atau laptop lu ya itu paling dasarnya karena objek yang kita mainkan itu apa yang kita bakal share itu ke kontennya adalah gaming yang mana itu di PC atau di laptop ya kan nah kemudian yang kebutuhan adalah aplikasi untuk merekam layar atau merekam gaming lu yang pernah gua share di gue sebenarnya di video ini ya itu adalah software-software yang bisa dipakai buat merekam yang biasa sekarang gua pakai itu adalah OBS Studio tampilannya tuh kayak gini nah ini adalah terapian dari OBS Studio lu bisa misalkan ini ada palagua ya kan terus di bagian bawah ini ada kontrol-kontrol buat ngatur perekaman layarnya lah pokoknya ini adalah tampilan dari aplikasi atau software untuk merekam layar yang bernama OBS Studio walaupun banyak juga opsi lain kayak lu mungkin pakai bandycam atau pakai GeForce overlay atau pakai dari bawaan MD-AMD itu apa gue lupa gitu pokoknya di video ini di atas ini nanti gue taruh yaitu pernah gue bahas software-software yang bisa dipakai buat rekam layar dan gimana cara pakai secara sederhananya gitu nah dengan dua poin itu PC atau laptop dan juga aplikasi rekam layar itu udah cukup untuk lu membuat konten terkait gaming ataupun apapun di laptop atau di PC karena gaming yang udah ada lewat laptop atau PC dan juga aplikasi buat rekamnya udah ada itu bisa dipakai dan jadilah sebuah konten walaupun sebenarnya untuk lebih optimal lagi gua sarankan tak ada dua poin lagi yang harus lu siapkan yang pertama yang pertama adalah software buat edit videonya yang kedua adalah software bikin dua dimensi grafiknya itu untuk thumbnail jadi yang pertama adalah PC yang kedua adalah aplikasi buat rekam layar yang ketiga adalah software buat editing videonya yaitu biasa gue pakai adalah Adobe Premiere Pro itu tampilannya kayak gini ini ini adalah Adobe Premiere Pro ya Bro disini dimana gua bakal mengedit video-video gua ya kan ya ini contohnya di belakang kepala gue ini bakal keladang kan ini video-video lagi jadi tampilannya kayak gini nih kurang lebihnya ya jadi buat lu yang mau untuk jadi konten kreator lu wajib punya softwarenya dan juga punya skill buat mengeditnya untuk software-software yang masih dipakai tuh setahu gua ya antara Adobe Premiere Pro yang ini yang banyak dipakai orang ada juga Sony Vegas Pro itu dua poin ada juga sebenarnya pakai yang lebih simple mungkin pakai cap card atau semacamnya tapi gua nggak tahu tuh kalau di PC ada atau enggak juga cuman yang gua tahu kebanyakan kreator itu pakenya Adobe Premiere Pro kayak gini kurang lebih ya jadi yang ketiga yang lu harus membutuhkan adalah yang ketiga yang harus membutuhkan adalah software buat editing salah satunya adalah Adobe Premiere Pro gitu beserta skill cara penggunaannya ya itu yang keempat itu biasanya untuk membuat thumbnail yaitu Adobe Photoshop kayak gini kurang lebih tampilannya ini Adobe Photoshop buat ngedit-edit thumbnail yang ada pala gua gitu buat jadi edit dari gambarnya atau mungkin tulisannya dan semacamnya itu cuy jadi yang pertama adalah PC nya yang kedua adalah rekam layarnya yang ketiga software buat edit videonya yang keempat adalah software untuk edit atau bikin thumbnailnya dan itu adalah empat minimal yang harus lo butuhkan kalau lo mau bikin atau jadi konten kreator di gaming mania nah nanti ketika 4 poin itu udah lu siapkan dan lu bisa pakai setelah itu lu udah bisa bikin video atau konten dan untuk gaming contohnya ini adalah video lama gua di sini adalah video yang menggunakan 4 poin itu yaitu adalah ini gambar atau thumbnail pakai Photoshop dan ketika kita buka di sini kan ini adalah video hasil dari rekaman layarnya suaranya pakai suara dikit ya di sini ada ditambahin sama gua thumbnail di atasnya eh thumbnail atau apa sih namanya watermark watermark di atasnya ini gua tambahkan pakai software Adobe Premiere Pro tadi dan di sini udah cukup bisa jadi sebuah konten tanpa perlu facecam tanpa perlu suara dari guanya ini udah cukup pakai 4 poin tadi ya gitu nah selanjutnya kalau lo mau update lagi poin yang kelima yang harus lo butuhkan biasanya itu kalau mau jadi konten yang kreator adalah ini gua atau animan yang lebih dulu antara webcam buat facecam nya atau mikrofon buat suara lu antara dua itu terserah sih subjektif mana yang lebih penting menurut tuh kalau gua sih pada saat itu adalah memilih buat facecam dulu dan facecam juga itu nggak perlu lu harus pakai webcam langsung bisa juga manfaatkan pakai HP lu karena dulupun di awal-awal itu gue pakai HP contohnya kita cek video pertama gue yang ada facecam nya dan itu pakai HP kalau nggak salah di kontennya si One Piece Deo yang mana ini nih di kontennya waktu gua pakai HP pertama kali ada facecam di sini nih lihat nih kualitas dari facecam nya ya pakai HP dan pakai HP juga kan udah ada mikrofon jadi secara nggak langsung gua bisa recording suaranya atau post recordnya pakai HP cuman emang kualitasnya seadanya ya baik itu dari gambarnya maupun dari suaranya tapi itu udah cukup banget buat awal-awal jadi konten kreator gaming gitu jadi tambahannya poin kelima dan poin kelima adalah facecam bisa pakai HP dulu sementara tapi kalau udah ada budget lebih bisa beli webcam cuman kalau beli webcam lu nggak bisa recording suara karena di webcam nggak ada buat record suaranya ya jadi biasanya kalau udah beli webcam mau nggak mau nanti lu harus beli sound recorder entah itu pakai mikrofon atau bisa juga sih buat sound recorder pakai HP HP lagi jadi terpisah webcam buat suara mukanya dan buat suaranya itu bisa record pakai HP yang kelima tadi adalah facecam nya itu pakai webcam atau pakai HP bisa dan setelah itu buat record suaranya bisa lu beli mikrofon kayak gini atau kalau mau sekalian atau lebih efektif bisa beli headset atau headphone gaming gaming bukan ya headphone gaming lah ya yang ada sekalian buat mikrofonnya kayak gini ini contoh headphone yang udah ada mikrofonnya jadi daripada beli mikrofon yang cuma buat suara doang lu bisa beli headphone yang sekaligus udah ada sound recordernya yaitu ya model-model headphone kayak gini jadi buat dengerin suara bisa buat main game bisa buat recording juga bisa gitu jadi poin yang keenam adalah si sound recorder yang bisa berupa mikrofon langsung atau bisa juga lewat headphone kayak gini ya kayak gitu untuk poin ke-6 gue ulangi sedikit lagi gue rangkum yang pertama adalah visi atau laptop lu yang kedua adalah aplikasi rekam layar entah itu OBS entah itu apapun itu yang ketiga adalah aplikasi buat edit videonya yaitu Adobe Premiere Pro yang keempat adalah aplikasi buat bikin thumbnail ya itu adalah Adobe Photoshop Photoshop ataupun software lainnya kayak Corel mungkin bisa Adobe AI juga bisa atau apapun itu pakai paint juga sebenarnya bisa cuman kan terbatas ya yang kelima adalah webcam atau buat record facecam nya bisa pakai webcam atau bisa pakai HP untuk awal-awal yang keenam adalah buat recording suara bisa pakai microphone atau bisa juga pakai headphone yang ada untuk record suaranya atau ada mic nya lah ya kayak gitu gitu cuy nah itu adalah enam poin yang menurut gua harus disiapkan kalau emang mau jadi content creator di gaming ya 4-6 poin minimal minimalnya 4 minimal banget 2 tapi 2-2 kurangnya jadi harus ada 4 buat editing video dan juga thumbnailnya dan setelah itu kalau mau lebih efektif atau lebih bagus ya dipakai 6 poin tadi yang gua sampaikan walaupun setelah itu bisa juga di-upgrade-upgrade lagi entah itu pakai apa namanya itu ya yang buat Oh sound card sound card itu salah satu item atau alat buat atur-atur suara lah jadi input suara itu ke sound card dulu baru masuk ke PC jadi kayak suara dari mikrofon suara dari game suara dari mungkin ada juga device yang lain itu bisa diatur dulu di sound card baru masuk ke PC supaya suara itu lebih bagus dan juga lebih enak buat diatur tapi itu menurut gua nanti aja gua pun sampai sekarang enggak pakai dan it's fine-fine aja gitu ya cuman yang lebih penting adalah menurut gua itu adalah skill lu dalam mengedit untuk konten-konten tersebut bahkan dengan keterbatasan alat yang ada entah itu lo pakai HP doang atau pakai mic yang murahan atau pakai laptop yang kentang kalau skill lu udah oke buat editing entah itu di Premiere Pro ataupun software lain menurut gua itu yang lebih penting jadi skill lu untuk mengedit adalah salah satu poin yang harus di-upgrade terus karena disitulah tujuan atau core dari sebuah kreator ya karena untuk meng-create sesuatu konten yaitu diedit dalam bentuk atau dalam bentuk dalam apa namanya sebuah editingnya di software editing itu jadi skill harus di-upgrade entah itu lu harus belajar banget sama OBS belajar banget Adobe Premiere Pro berjabat banget untuk Photoshop ataupun software lainnya yang setara lah ya gitu dan disini akan gua bahas disini gua cuma ngasih tahu aja poin-poin yang harus menyiapkan kalau lu emang mau jadi konten kreator di gaming ataupun semacamnya kemudian seiring berjalannya waktu ya lu bisa terus tambah-tambah untuk tambahan buat penunjang kreator lu kayak mungkin ada ring light yang bikin gambar atau muka gua lebih cerah di kalau nggak pakai ring light tuh gini cuy nah ini nggak pakai ring light nggak ada cahaya kan nah ini pakai ring light jadi ada cahayanya terus lu bisa ditambah-tambah mungkin bagian background buat hiasan-hiasan dikasih lampu strip juga boleh beli kursi yang agak-agak gaming supaya dikatakan gamingnya tapi itu buat tambahan-tambahan doang tetap dan bisa dibilang nggak nggak ada juga nggak apa-apa tapi kalau ada lumayan bagus buat ngasih tambahan nilai supaya di video lebih menarik aja tapi balik lagi yang penting banget buat siapkan itu adalah dua pertama PC atau laptopnya yang kedua adalah software buat recordingnya kemudian kalau mau lebih efektif lagi dibikin jadi di empat yang ketiga adalah software buat editing videonya entah itu Premiere Pro ataupun yang lain yang keempat adalah software untuk bikin thumbnailnya semacam Photoshop ataupun semacamnya dan kalau mau lebih bagus lagi lu siapkan enam poin yang kelima itu ada enam enam poin yang kelima adalah webcam atau facecam buat record muka lu entah itu pakai HP dulu atau pakai webcam yang murahan dan semacamnya sampai akhirnya bisa pakai webcam yang bagus dan yang keenam adalah sound recorder entah itu pakai mikrofon kayak gini atau mikrofon yang sudah tergabung bersama headphone supaya lebih worth it lah ya jadi belinya dapat headset juga dapat mikrofonnya kayak gitu dengan enam poin itu dan ditambah dengan skill kita buat ngedit dan semacamnya itu bakal menunjang buat tuh jadi content creator gitu sebenarnya ada poin lain juga yang ini diluar dari substansi untuk menjadi content creator gaming yaitu adalah kemampuan lo untuk berbicara di depan kamera atau di depan umum lah ya karena gue yang gue rasakan walaupun ini kerasanya cuma lu ngomong sendiri tapi beda banget cuy ketika lu udah pencet record itu kerasa kalau orang-orang tuh nonton lu dan itu harus dilatih gimana caranya supaya ngomong lebih jelas supaya ngomong lebih lancar dan juga enak didengerin orang dan juga buat orang lebih menarik itu perlu latihan juga ini pun gua kadang masih suka blebetan kalau ngomong kadang nggak jelas dan itu masih harus dilatih itu salah satu skill yang juga harus kita butuhkan karena content creator kan salah satu kegiatan aktivitas yang disebut dengan public speaking karena kita berbicara di depan umum dan butuh kemampuan untuk berbicara yang bagus supaya enak didengar dan penonton lu nanti nggak bosen gitu Oke kayaknya udah agak kepanjangan gua juga di mana-mana bahasannya jadi itu aja buat Mas siapa tadi Jalaludin ya ya masih Jalaludin channel semoga terjawab untuk pertanyaannya cara ngertamnya gimana spidong alat-alatnya udah cukup kayaknya minimal minimal gua kasih jadi supaya nggak tahu kebanyakan mikir butuh apa aja kalau masih bingung nanti tanya di kolom komentar atau buat lu juga yang masih penasaran boleh tulis di kolom komentar untuk device-device dan juga alat-alat yang gua pakai nanti linknya di deskripsi ada kalau lu penasaran kayak gimana barangnya dan juga berapa harganya semoga membantu see you next time brother bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati